Oke, dibandingkan dia tadi harus nge-highlight Zeal, Zepis, Rohr, menurut gue... Smart go better ya? Iya, smart go better. Kayak lebih stabil juga sih. Cuma disini gue tadi udah bilang dari awal first pick Elsu, dikombinasikan dengan Ormar, gue rasa... HKA bisa menguasain. Oke, gue kira akan ada team profile lagi. Karena tadi udah dua kali, nggak mungkin kan team profile lagi. Atau ada team profile-nya DKI Sport gitu. Siapa tau ya bisa dongol di situ. Ngarep kalau kata netizen. Ngarep. Oke, langsung aja masuk ke dalam gamenya. Game ketiga, dari HKA melawan... Team One. Di mana skornya 2-0 ya? Ini kalau satu lagi di... Menangin HKA, gue rasa bisa kelar 4-0 sih. Bisa. Tapi kalau ini bisa diambil Team One, Gue rasa masih ada kemungkinan bales-balesan. Itu yang tadi gue bilang, itu space-nya parah banget. Iya. Oh, bonyok cuy. Bonyok di situ. Kayaknya tadi snipe-nya kena dari The Man. Gak harus pulang. Ini pressure-nya udah dapet sih. Pagi-pagi galak banget seorang abau. Dan juga easy di sini. Kalau outcast sama One Kid ini, Kayaknya pukul-pukulan begini aja. Oh, ini terlalu banyak. Karena dodohnya adalah lifesteal, dodohnya juga sama-sama kuat. Apalagi kita tahu Errol juga habis di bawah. Oh, curah. Terkenal lagi snipe-nya. Snipenya. Oh, hampir saja. Kalau itu kena itu kayaknya sesek banget. Sekenal semua gitu. Outcast masih pukul-pukulan bersama Kid di sini. Ini kayaknya bakal terjadi perang. Iya, tukur-tukuran darah. Pukul-pukulan aja. Tukur-tukuran darah aja. Tukur-tukuran, paling bonyok sih. Bawah hampir setengah. Turannya akan kesulitan di sini. Sementara Fanta bukan typical support juga yang bisa nahan dengan baik. Dia backline support kan. Yang dimana dia cuma bisa bantu clear wave, Tapi nggak bisa nge-clear sendiri. Oke, Shaolin udah bersiap-siap di situ. Sementara Baya masih di area jungle-nya. Shaolin. Shaolin udah ngeluarkan ultimate di situ. Harus terkenal. Free saja dari Hualin. Aduh Baya tapi masih belum dapet. Sementara Fanta. Hanya tersisa seperempat darah. Harus pulang. Mereka masih berantem cuy. Wakil dan Outcast masih berantem. Kita pindah aja ke bawah. Ya, sementara di bawah tower udah mulai dicicil. Tower bawah masih belum bisa didapetin. 9 detik menuju abisal yang pertama. Akankah dikontes? Akankah terjadi kontes? Tura melakukan rotasi. Karena kesulitan farming di bawah. Ini kalau Tura sampai kena bonyok sih. Harusnya abisalnya jadi free sih. Oke. Kit udah balik lagi. Turannya ditukar di mid. Di Ocahnya Hualin harus ke bawah. Defense ke harap bawah. Masih belum mau ambil abisal. Balik lagi. Untuk ambil buff. Ambil buff masing-masing. Nah kalau lu sendiri tadi belum ditanyai nih. Lo lebih suka kombinasi hero yang mana? Gue lebih kombinasi tim HK sih. Tim HK kenapa tuh? Mereka punya backlinenya bagus gitu kan. Terus buat follow up warnanya juga bagus. Contohnya buat open bisa pakai Orma. Sama Ignis yang buat open kan. Terus bisa follow up juga sama kayak contohnya Arrow. Kalau mereka fight daerah mid. Terus juga dari hero archer nya sendiri. Hero archer yang mandiri. Menurut gue gak perlu dijaga gitu loh. Jadi dari Orma sendiri bisa main offensive. Se-offensive ya dia gitu. Oke. Sementara Tower di bawah udah dicicil-cicil aja. Wow. Snipe terkena aja dari Warli. Kayaknya hampir gak pernah misalnya. Iya. Kayaknya gak pernah misalnya dari The Man ya. Oh tadi satu kali deh. Iya sekali. Keren banget. Segini bagus ya. Iya. Segini bagus banget. Saya jadi gak fokus aja. Xiaolin masih agresi aja. Oh my god. Gila. Kayaknya dia hobi nembakin orang. Harus hancur Tower. Tura. Dan juga Fanta. Tura Fanta Hualin harus pulang. Apa namanya. Setiap kali satu dua kali clear. Iya. Sayang banget waktunya kebuang juga. Goldnya juga ketinggal. Tapi itu karena pressure. Kayak bisa gitu loh. Damage. Maksudnya dia. Mikronya bagus banget. Dari cara dia ngelempar skill. Karena pressure dari seorang HKA The Man. Hmm. Dengan Elsunya itu gede banget sih. Iya. Agresif juga. Snipe nya juga. Ada yang kena lagi kan. Sampir saja. Sampir saja. Sampir saja. Sampir saja. Nah kalau. Lu kan lebih suka kombinasi hero dari HKA. Tapi kalau dari Team One sendiri. Kondisi apa yang bisa membuat Team One menang. Atau. Kayak bisa mengungguli jalannya pertandingan ini. Mereka butuh bikin space buat kill growth farming. Pertama. Space buat kill growth. Ya. Kedua. Mereka harus bisa main main pick off. Oke. Jadi mereka pick off nih. Pakai 4 hero itu. Kalau misalnya emang gak bisa dapet ya. Mereka. Desain Gage pake Annette ya. Menurut gue. Oke oke. Kalau mereka begini terus. Yang memegang game bakal HKA sih harusnya. Ya. Lebih unggul HKA ya. Ya. Oke disini masih setup aja. Ya. Abaw dan juga The Man. Abaw ngebukain fish ya. Oh. Lassit. Lassit aja oleh seorang The Man. Berhasil dirapetin. Karena tadi. Panisnya dari Baya juga masih cooldown. So ini. Menurut gue. Kan hero dari HKA. Hero Team Fight ya. Ya. Mereka ngajak Team Fight tuh sih susah sih. Kalau mereka gak mau mainin pick off nya. Hmm. Pakai Delsandar. Ya. Kita tau lah. Si Papa Zola. Punya demeng yang sakit banget kan. Dia bisa instan satu orang. Hmm. Terus keluar. Ya. Tapi disini masih agresif banget. Tadi gue liat. Kombinasi dari ya. Abaw dan juga. The Man. Abaw ngebukain map. Dan juga. Apa namanya. Snipe dari The Man. Keren banget sih. Kayak mereka ya. Apa namanya. Duet lah. Tapi lu nyadar gak sih. Dari tadi. Early gamenya itu. Selalu. Tower. One itu udah jebol. 10.5. Karena. Gue liat. Pairing nya. Bagus dari. HKA sih. Deciding. Hero ini. Disandingin. Dengan hero ini. Landing nya kesini. Rotasinya kesini. Itu bagi. Biar di HKA. Tadi. Gue ngeliat itu. Di game 1. Game 2. Bahkan di game ini. Juga keliatan banget. Uh. Hampir saja. Lu sadar gak sih. Perpindahan rotasinya. Itu cepet banget. Tadi mereka. Tadi mereka. Mereka pake apa aja. Terrotasinya cepet ya. Dan itu selalu-selalu gitu. Kayak. Mereka tuh. 32. Betul. 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 Tiba-tiba berlima gitu kan. Ditapetin aja tower di atas. Sementara. Harus beda. 2800 network. Dua tower. Udah berhasil didapetin oleh tim HKA. Kayaknya match bakal free sih. Mita juga kayaknya bakal free. Di sini. Karena Fennec. Cepet banget. Ngacurin towernya. Yap. Bener aja. Bakal free. Outcast. Dengan one kit. Ini bawa kayaknya bakal free juga. Kalau key godnya maksa. Ngedefend. Dia mati. Gak usah ngedia. Iya. Karena udah darahnya juga udah segitu. Towernya. Soalnya mereka udah ngebuang orang. Dua ke atas kan. Dan disitu. Tadi Outcast udah dapet vision. Bahwasannya. Cuman ada satu orang di O. Di sini yang agak sedikit membingungkan. Apa namanya. Turannya juga gak bisa bergerang bebas. Bayangnya juga bingung. Rotasinya. Jadi kayak harus berdua. Dan itu juga yang west gitu. Iya. Kayak terbuang sia-sia aja. Gue lebih liat sih. Mentalnya kenal gak sih. Iya. Kita bisa liat lah. Mereka jadi gak fokus mainnya. Terus. Mau ngapa-ngapain takut. Iya. Kayak tadi tuh. Mungkin ya. Menurut gua mereka punya momen. Buat ngehajat orangnya gitu. Kan mereka kepisah tuh lagi. Tapi mereka lebih mini buat lepas sumpahnya. Oh. Tura. Oh. Solo kill. Solo kill. Seorang the man disitu. Oh. Bangun disitu langsung follow. Seorang Tura. Gue rasa harus mati sih. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi bagus banget. Iya. Dari Tura nya. Tadi bisa solo kill. Disaat yang udah kena pressure kayak gitu. Dan God nya lagi bihan jauh. Ya. Meskipun dia ngekill. God nya masih ketinggalan 400 God. Dan. Ya. Ya. Itulah yang harus diakui. Bahwa Tura itu jago banget. Ayatnya. Wow. Sudah di. Komboin aja oleh seorang. Nih. Kakek-kakek. Saking berapi disitu. Langsung mengeluarkan ultimatenya aja. Karena kalau enggak bisa mati. Pas mati. Yip. Hanta juga mengeluarkan ultimatenya. Untuk kabur dari serangan. Team Haka. Team Haka. Team Haka sendiri udah langsung karet. Dark Slayer. Untuk objektif mereka berikutnya. Sehingga akan bisa dikontes. Menurut gue udah terlalu sulit. Karena disini di zoning oleh Ignis. Dan juga Ormar. Easy dengan Ignis nya. Abaw dengan Ormarnya. Ini kombinasi pick yang agresif banget. Dan cara main. Yang juga agresif banget. Mereka berhasil. Ngeoptimalin. Picknya mereka gitu. Disini baru keliatan yang. Kayak HKA banget lah. Iya. Karena sempet kita bahas. Kayak belum keliatan sepenuhnya. Lihatnya mereka belum ngeluarin powernya gitu ya. Bener. Mungkin biar. Biar gak ketahuan juga sih. Maksudnya. Kalau mereka mainnya itu-itu doang. Iya. Karena ini juga. Global band pick. Mungkin mereka juga jadi. Itu angin ini. Di sini. Karena itu gak mungkin lagi. Coba-coba. Ya betul sekali. Snap dari The Man. Mengenai seorang bayi-bayi. Walaupun krol aku setri aja. Lebih keras. Tapi terkenal. Satu kali snap dari seorang. The Man. Harus langsung ngisi darahnya lagi. Ini sih bakal. Abis sih. Resourcenya. Dan bakal. Press press plus. Susah banget. Harus ada. Pergerakan dari Team One. Harus bisa mendobrak keluar. Kalau enggak. Akan sulit banget. Sementara dari kitnya sendiri. Cuma bisa nahan landnya aja. Dengan kill growthnya. Yang kita perlu highlight. Towernya loh. Hilang semua lah Team One. Iya. Towernya udah tinggal high ground. Menyisahkan high ground. Iya. Sedangkan dari. Team HK belum ada yang hilang gitu. Bakal susah banget. Buat Team One itu. Ngembalikan keadaan. Belum. Dapat sama sekali. Seharusnya. Kalau menurut gue. Bisa tadi. Kara Errolnya. Dipancing fight Kara Errolnya. Oke. Disini udah terjadi. Invasi. Ada fight disini. Bundah. Untuk seorang. Ignis. Wow. Snipenya. Sakit banget. Mengenai seorang bayi. Iya disitu. Free Abisa. Free DS. Free Tower. Dan. Kayaknya ini udah. Free buff. Udah gamenya HKA ga sih? Iya. Gamenya udah milik HKA banget. Ini paling nanti habis. Mungkin mereka nunggu DS. Terus mereka fight DS. Depan tower tuh. Mungkin dah last fight. Iya. Iya. Semoga dari Team One juga bisa ngasih gebrakan. Uh. Kita berbawah tuh. Ada yang bakal kill. Outcast dikejar-kejar. Tapi terlalu sulit juga sih. Kalau 2-an tanpa. CC. Itu sulit juga untuk nangkep. Error. Iya. Mungkin dia butuh tipikal hero yang kayak Arum gitu ya. Disini ga ada yang bisa nangkep dia dong berarti. Hampir ga. Ga ada malah. Eh. Kecuali kalau skillnya Diawchan pas. Cuma itu susah banget. Iya. Dan lu ngeking pasti dia langsung reflect skill 1 kan. Dari skill 2 yang Diawchan. Dia bisa kabur. Jadi. Kalau gue. Kalau yang gue liat. Disini. Presence dari. Seorang Panta. Atau. Yang menggunakan Anet. Menurut lu sendiri gimana. Karena gue ngeliat kayak. Kurang memberikan presence gitu. Eh. Lebih tepatnya. Lebih tepatnya dia. Dia kayak kena pressure gitu loh. Iya. Dia ga berani keluar. Dia ga berani keluar. Cuma kayak nge-skill satu. Ga ada orang. Ya udah. Dia balik lagi kan. Kalau bisa kita. Ada orang. Kita coba buat. Masuk kardus. Nyari lagi kan. Skill 1 lagi. Dia ga berani kayak gitu. Dia lebih kena pressure. Dan dia lebih main aman. Karena mungkin. Mereka udah kalah 2-0. Dan mereka. Pengen. Secure. Aja. Win ke 3 ini. Ini. Apa. DS. Yang kedua. Udah free aja. Buat tim HKA. Langsung push mengarah. Toran lagi. Snipe yang baik. What the hell. Dari The Man. Terkena Tura. Dan damagenya sakit banget. Toran atas harus jembo aja. Sementara One Kid. Dengan kill growthnya. Berusaha split push. Hanya dapet 1 tower. Tower mid udah dicicil. Cepet banget. Towernya hilang. Gak bisa ngapa-ngapain. Wallin udah sekarat banget. This is disaster. Tura. Tura dengan Hayatengya. Kena semua ya. Ya. Hayateng. Hayatengya Tura. Hayatengya Tura. Hayatengya Tura. Goal dia sama edisi musuh cuma beda sedikit. Sedikit banget. Sedikit banget. Sedikit banget. Dan ini yang kerennya matinya 1 dan 1. Oh hampir soal aja. Apakah dia seorang family machine? Iya. Hanya satu-satu killnya. Iya. Iya pasti. Apa. Bener-bener. Pertunjukan. Target. Lebih objektif. Yang ditunjukkan sama kedua tim. Iya. Bisa dibilang disini kedua tim. Dari 1 juga gak terlalu banyak cari fight. Iya. Mereka lebih cari ketaya. Mas play power. Atau. Dia. Ambil. Pick off. Oh. Gua rasa. Tinggal set up. Satu kali lagi. Ke arah. Tower bawah. Bisa jembol. Dan bisa ditutup aja gamenya. Udah one sided. Kalau. Krafalda bilang ya. One sided banget ya sih. Tapi dari gue masih beda cuma 5 ribu. 5 ribu. Menurut gue masih bisa. Masih bisa. Cuma chancenya itu. Caya. Terlalu kecil banget. Chancenya masih terlalu kecil. Oh. Sementara. Disini dengan errolnya. Udah berusaha masuk. Arobaya dan juga kit. Apa yang terjadi disitu. Langsung aja. Masih dipukulin. Kek yang udah setengah darah. Wah. Isi bakal susah banget sih. Buat. Tim one. Menurut gue. Karena. Pertama. Kegel. Nggak punya ulti. Dan. Nih. 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 langsung. Dia suruh dengan hayatonya. Sudah sekali. Terlalu banyak macam ini untuk memberikan damage. Cada musuh. Di mana memaksa. Tim mhka mundur lagi mundur lagi berarti main cuma seorang hayatnya tapi nggak bisa preser cara skill shotnya dia bagus hampir seluruhnya kena tuh kayak 95% penggunaan skillnya tuh kena iya tuh murah itu bagus banget tuh kena semua ya enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada yang yang West gitu bener banget uh snipe nyaris aja harus tetap lagi di mid lagi harus menahan web kerip lagi nyamain web kerip lagi biar sesunya bareng lagi Aba udah ketahuan disitu terlalu ada pas itu juga ya siang ketiga ini bakal terjadi bakal ke fight Aduh berbahaya banget bagus banget snapnya tiga kali berturutur dalam waktu singkat sementara outcast dengan skill2 nya udah matang ke dalam Aba udah keluar depan ultimate dikeluarkan oleh seorang ero dan harus memukul mundur tim muat bayar disitu harus mati begitu aja ultimate seorang bayar tidak mampu membendung serangan dari seorang ada dari tim AKA kayak udah sulit banget Panta dan bayar harus mati 31 push tower terakhir disini Tron terbuka tapi krisnya belum ada ada satu web krip di belakang kayaknya bisa dikelarin sih dari web di belakang sementara kit juga berusaha clear web krip mereka bakal lebih ke DS nya bisa ya untuk fallback cara DS mau cari aman mau nutup gamenya dengan rapi pastinya karena tadi Fanta juga udah mau hidup bayarnya juga sebentar lagi hidup dan tadi clear kripnya terlalu mudah juga buat waktu oke DS nya cepet banget padahal tim uangnya udah coba maju udah coba masuk ini dia high clicknya ini tadi keren banget kombinasinya pas banget skill2 nya kena 2 kalian dan pertama dia berlain ke si seorang turang terus kenapa enak dan ini berani banget oke masuk lihat bayar udah ngeluarin ultimate langsung hilang begitu aja ultimate nggak ada satu detik oh saya liatkan nanti banyak nanti reptile titulat yang dikuat di hwige yang mendapatkan oh zakat nya disini langsung menggunakan ultimate atau dengan ultimate yang Michael turah kan tiga dari kalau jauh tadi melawan 3 turah tadi sementara kilogram tadi udah balik jauh banget walaupun abisannya berhasil didapetin sama tim kuan tadi langsung di cancel ya iya, dan outcast yang dapetin banknya itu keren banget dan langsung menggunakan ultimata itu langsung masuk karena fanta, bayia juga mati kit, kit udah gak bisa naen lagi ultimata abau diguarin, langsung fokus ke arah tron dan berhasil dimenangkan oleh harta iya, sampe ke punishnya, sampe ke belakang gitu liat, MVPnya outcast lagi walaupun 004 apa disini yang menurut lu ngebuat seorang outcast MVP, dan highlight apa yang mau lu berikan kepada seorang HKA outcast pada hari ini yang nge-speed kali ya sama ambil tower ya kan, demand, the key player tapi MVP di gamenya apa namanya outcast key player of the game